Tujuh pahlawan gugur dalam peristiwa pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965 lalu. Untuk mengenang dan mengenalkan mereka pada anak-anak, seorang muralis menggambar wajah ketujuh pahlawan tersebut ditembok sebuah gang di kawasan Cimidi, kota Cimahi, Jawa Barat. Wajah ketujuh pahlawan revolusi digambarkan di sepanjang tembok gang di kampung Cimidi, kota Cimahi, Jawa Barat. Wajah Jenderal Ahmad Yani, Legen Suprapto, Legen S. Parman, Legen M.T. Haryono, Mai Jensu Toyo, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, dan Kapten Pierre Tendean digambar oleh pelukis mural Ivan. Selama empat hari, Ivan menyelesaikan lukisan dinding sepanjang 10 meter ini memakai cat kilauan. Kita bisa lihat dari belakang bahwa kita lebih terperkenalkan lagi para pahlawan yang belum gurunya pada lupa lagi ke anak-anak kecil untuk masa-masa yang sekarang yang lebih banyak ke main game modern kayak seperti ini. Selain untuk mempercantik gang, lukisan ini sebagai pengingat para pahlawan dan mengenalkan mereka pada generasi muda, khususnya anak-anak. Dari Cimahi, Jawa Barat, Jiwono, Aiyus melaporkan.